Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Wassalatu wassalamu'ala asyrafil anbiya'i wal mursali Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melipahkan rahmat serta hidayahnya Sehingga kita masih bisa mengikuti lamba ini Dengan keadaan sehat wal afiyat Salawat dan salam selalu tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Salallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelam Amin amin ya rabbal alamin Dewan juri yang saya hormati Dan teman-teman yang saya banggalkan Perkenalkan nama saya Dina Alifia Fauzi Saat ini saya akan membawakan pidato islami Dengan tema optimis hadapi covid-19 Dengan menebar nilai utama Pandemi yang sedang melanda umat manusia saat ini Membuat kita semua berada dalam kecemasan dan kesulitan yang dasar Ratusan ribu orang terinfeksi Dan ribuan orang meregang nyawa Pengorbanan besar telah dilakukan oleh para dokter Perawat dan seluruh tenaga kesehatan Yang telah mempertaruhkan nyawanya di kerja terdepan Untuk menghadapi bahaya yang mengancam kemanusiaan ini Namun ini semua sudah menjadi kehendak Allah SWT Dan karena kehendaknya lah Semua yang sudah terjadi Di muka bumi ini Pasti akan ada hikmah dan kebaikan Bagi kita semua Seperti yang tertulis dalam Quran Surah Al-An'am Ayat 17 Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu Tidak ada yang dapat menghilangkannya selain dia Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu Maka dia maha kuasa atas segala sesuatu Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Dari ayat di atas menjelaskan Bahwa semua bencana yang sudah menimpa kita Pasti akan ada kebaikan bagi kita Maka dari itu kita harus optimis menghadapi pandemi ini Karena pada hakikatnya Akan ada nilai-nilai utama yang bisa kita ambil Untuk kebaikan kita sebagai umat manusia Nilai-nilai utama yang bisa kita ambil Dari pandemi COVID-19 ini Yang pertama Pandemi ini membuat kita terus mengingat Allah Dan bertakwa kepada Allah SWT Yang kedua Pandemi ini mengajarkan kita untuk tidak sombong Karena harta dan kemampuan yang kita miliki Itu semua adalah milik Allah SWT Dan yang terakhir Pandemi ini meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Marilah kita tumbuhkan rasa optimisme dalam menghadapi pandemi Dan ayo kita ambil nilai-nilai utama Dari pandemi ini yang bisa menjadikan kita Menjadi lebih baik dan senantiasa bertakwa Kepada Allah SWT Semoga Allah mudahkan kita dalam menghadapi pandemi ini Amin amin ya rabbal alamin Demikian bidato islami yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan semoga kita senantiasa menjadi manusia Yang selalu ada di jalan Allah Wabila hitafiq walidayah Waridaw wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh